Intro Pemirsa Bupati Halmahera Barat, Dhani Misi, mengeluhkan keadaan di Kabupaten Halmahera Barat sebagai salah satu lumbung ikan di Maluku Utara, yang hingga kini belum memiliki industri pengelolaan ikan. Dhani juga berharap ke depan pemerintah pusat bisa membuka industri perikanan di Halmahera Barat. Pernyataan Bupati Dhani Misi ini disampaikan dalam acara pembukaan kegiatan bimbingan teknis, produksi, dan pemberian bantuan mesin peralatan untuk pelaku industri kecil dan menengah di Kabupaten Halmahera Barat. Acara yang dibuka oleh Dirjen IKM Gatiwi Bawa Ningsi bertempat di Villa Gaba di Kecematan Jailolo. Di hadapan para pelaku industri kecil menengah, Bupati Halmahera Barat juga memaparkan kondisi kabupaten ini yang bukan hanya unggul dalam hasil pertaniannya saja, namun memiliki hasil laut yang berlimpah. Sayangnya hasil perikanan Halmahera Barat harus dikirim ke luar daerah, seperti Bitung dan Surabaya. Karena di Halmahera Barat belum ada pabrik pengelolaan hasil perikanan. Kita butuh adalah industri pengelolaan ikan. Kalau ikan mentah dikirim begitu saja, tidak ada industri. Nilainya menurut saya kurang. Nah kebetulan kita sudah punya industri perikanan yang nanti kita hidupkan kembali, yang ada di Lowo dan ini yang kita cari jalan untuk bagaimana dengan Surabaya, seberapa Surabaya men-support semua jenis ikan apa saja diambil. Ini yang kita lagi coba minta bantuan, berbagi lintas kemendian, untuk pengelolaannya, industri pengelolaannya. Mudah-mudahan, tadi Ibu sudah bicara, bisa kita vaksinakan dengan baik. Idrus Ipa, Ainews melaporkan.